Hai Oke sekarang saya udah install ini AutoCAD 2007 ya kita mau coba install YQR di AutoCAD 2007 Apakah bisa gitu ya kita coba-coba aja Oke sekarang coba option dulu biasa ngelot gitu ya sini aja nih diet ya eh terus browser kita cari dimana YQR nya tutorial ini tutorial terus toket 2007 YQR masuk ke ini Cs oke Hai apply hai oke terus kita coba menu kalau di yang terbaru kan dia upload menu disini enggak ada nah kita cari ke Hai yang tadi tadi tutorial terus AutoCAD 2007 YQR ya SIS terus ini diganti ke MNU nah ini ya ya kita coba bismillah Ayo ngelot Hai nah oke oke nah ini udah kalau tapi 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 nih ya disininya hilang nih menu-menu kita hilang semua udah keganti pakai YQR coba dulu ya YQR Hai nah muncul sih ya muncul nih YQR nya tapi secara fungsional bisa ya Oke kita coba lagi di YQR hilang ganti dulu bahasanya ganti ke Inggris Oke Hai nah sekarang udah muncul nih menu YQR disini ya terus setting is preference ya kita setting di notepad nya nah ini ganti aja pakai 0 biar always English English kontrol S kalau udah close nah kita coba bikin satu banding 10 aja dulu ya Oke rectangle 10 koma 10 kecil banget ya coba deh ddxn ntar kita copy dua dulu deh biar lumayan set ddxn ddxx apakah berfungsi bismillah berfungsi ya sih artinya gas ya tapi kok dimensinya gede banget berarti ini coba kita setting dulu dimensi nih SD set dwk scale nah kita coba pakai satu banding satu lah oke ddxx gitu ya set nah udah berhasil 2007 nih ya ini auto ke 2007 tapi bisa pakai YQR ternyata tapi tampilannya nih tapi tampilannya nih menyusahkan gak nih ya semuanya hilang ganti pakai YQR doang gitu no nggak ada menu line rectangle apa yang lain nih pokoknya YQR ternyata kita coba pakai D D D D D G Z enter nah muncul juga gini ya dia hmm jadi intinya adalah bisa pakai YQR cuma kita kehilangan menu utamanya ya tampilan AutoCAD klasik cara balikinnya gimana kita coba balikin ya pakai menu toolbar eh coba menu aja kali ya menu menu enter CW terus kita cari yang ini tadi ini ke C user nama saya ya kan terus apa tadi app data roaming mana nih app data roaming ya kan terus apa lagi Autodesk AutoCAD 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 burning Pen Open Nah AutoCADnya udah balik Seperti biasa Kayak gini nih Oke tapi IAC artnya apakah masih bekerja Kalau AutoCADnya dibalikin kayak gini Coba IAC art aja IAC art Eh Masih bisa dong Tapi apakah masih berfungsi Guys Kita coba Coba Toolbar IAC artnya hilang ya D D G Z Kok jadi Lelet Ih masih bisa dong Jadi kesimpulannya Di 2027 Eh 2027 2007 itu YQR Masih bisa berfungsi ya guys ya Nih Contohnya Bisa Cuma Toolbar nya gak ada Tapi tidak masalah ya Karena kita Kalau gak ada ya Tinggal di load aja Gitu ininya Alah YQR Nah bisa muncul dari sini kok Komen-komennya ya Kalau mau Lihat Nah ini Di sini nih Banyak nih Oke Jadi intinya Di 2007 Bisa ya Untuk YQR nya Oh ternyata Setelah di restart Nih YQR nya muncul nih Menu YQR Di AutoCAD 2007 Mantep gak sih